Intro Halo Sobat Lapar, balik lagi sama gue Jerry Andrian di Kalaparan Bikin Kamu Makin Lapar Sobat Lapar, ini gue sekarang berada di Jaksel, Jakarta Selatan Tempat anaknya gaul Jakarta ya kan Tepatnya disini nih Sobat Lapar, Jalan Ahmad Dalan Dan disini ada warung Tegal Wartek ya Yang katanya viral banget, banyak artis-artis makan Soalnya makanan itu banyak banget variannya Bahkan sampai kayak ada puluhan atau mungkin ratusan kali Kalian penasaran Sobat Lapar, langsung aja masuk, yuk let's go Dengan kasih apa? Kak Intan Mau nanya nih, ini Wartek Agung udah dari kapan jualan? Dari Agustus kalo yang disini, tapi ini cabang kedua Yang satu ada di gendama Oh berarti ada dua cabang, kalo yang disana udah lama tuh kak? Udah lama Udah lama ya, oke deh kak, kalo gitu aku pilih-pilih ya Boleh, boleh Ini menarik nih Sobat Lapar, Wartek tuh canggih, touch screen soalnya ya kan Tinggal sentuh-sentuh, makanan daten Langsungnya kita pilih-pilih ya Ya, Sobat Lapar Setelah galau dari tadi, milih puluhan jenis menu Akhirnya gue udah dapet nih, ada lima Gue pesennya pake kikil Terus ini ada udang goreng gitu, sate Wow, gila ini keliatan berbumbu sama garing banget ya Terus juga ada cumi asin cabai hijau Terus favorit gue nih, biar ada crispy-crispinya Kentang Mustafa Sama biar agak sehat dikit lah ya Gue pesen urap juga Langsung ini kita cobain Asli ini menarik banget Menunya keliatan masih segar, masih fresh Pantesannya ini tempat rame banget Sobat Lapar Langsung kita eksekusi Waduh, ini kikilnya mantep banget ya Kenyal-kenyal, membal-membal Gue kalau kewartek, pasti gue nyarinya kikil Nah ini kita coba kikil di sini gimana Keliatannya sih oke banget ya Dia berbumbu Merah-merah, sedikit coklat Kenyal banget, membal-membal Pedas Dan yang gue suka nih ya Kikilnya tuh berbumbu banget ya Agak santeng-santeng gitu Sekarang kita coba Cumi asin Langsung kita campur sama nasi Oke sekarang urapnya Sobat Lapar Kelapanya Bertabur kelapa ya kan Bukan bertabur bintang Gurih Manis-manis Sayurnya masih fresh Makan lagi sama kentang Mustafa Biar ada garing-garingnya Sekarang Sobat Lapar Kita cobain nih Dari tadi gue ngiler banget nih Gue udah incar ini nih Sate udang Kayak tempuranya Jepang lah ya Cuma versi lokal Ini bisa kalian lihat nih ada hijau-hijau ya Kayak daun bawang atau daun jeruk Terus udangnya kelihatan crispy banget Makan gini Disirem sambal kecap Ini sambal colo-colo ya Kecap Ada Bawang merahnya Oke kita guyur Jangan ngiler di rumah Waduh Ya Sobat Lapar Anak-anak gaul jaksel ya kan Dan kalo bingung mau makan apa Udah langsung aja kesini Wartek Agung Dia ada dua cabang ya Dan kalian kalo kesini Kayaknya sebulan Tiap hari pun gak akan bosen Sobat Lapar Karena Tiap hari kalian bisa nyobain Satu-satu-satu Masing-masing Dan pastinya ya Selain variannya banyak Harganya juga terjangkau Katanya sih kalo Tiap orang ya Kurang lebih 20 ribuan lah ya Itu balik lagi sama kalian Pilih menu-nya kayak gimana Nah ini enak banget lah Rasanya kayak lagi di rumah nenek cuy Super comfort Super enak kayak masakan rumah Mantap Ya Sobat Lapar Kalo kalian punya rekomendasi Tempat makan yang enak Mantap Lejat Bergizi Pokoknya yang oke banget Langsung aja kasih tau kita Bisa via Instagram Ataupun TikTok Di At Kalaparan Ainews TV Dan jangan lupa juga Untuk follow ya Biar selalu up to date Oke deh Sobat Lapar Gak kerasa deh Tadi gue udah nemenin kalian Gue Jerry Andrean Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Kalaparan Bikin kamu Makin lapar Sobat Lapar Tegal adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah Selain budaya yang khas Kuliner Tegal tidak hanya masakan warteg atau warung Tegal saja loh yang populer Ternyata banyak ragam kuliner lainnya yang tak kalah menggoda selera Untuk itu jika mampir ke daerah ini tak ada salahnya untuk mencicipi salah satu makanan khas Tegal Berikut sederet makanan khas Tegal dengan cita rasa lezat Sate Blengong Sesuai dengan namanya Sate ini dibuat dengan bahan utama Blengong Yakni sejenis unggas hasil persilangan antara bebek dan itik Sate Blengong Biasa dimasak dengan cara disemur maupun dibakar Agar asanya nikmat Biasanya dipadukan dengan lontong atau ketupat yang diberi kuah kari Tentu rasanya yang pedas dan khas membuat siapa saja yang memakannya jadi ketagihan Rujak Teplak Rujak Teplak Makanan khas Tegal yang berupa olahan macam-macam sayuran campur sambal rujaknya yang khas Bumbu yang digunakan kuliner khas Tegal ini adalah campuran singkong kukus, cabai perak kukus, cabai rawit kukus, terasi, asam jawa, gula jawa, dan garam yang dihaluskan bersama-sama Guna menambah kenikmatannya, makan rujak teplak akan lebih nikmat jika ditemani dengan kerupuk mie khas Tegal Blendung Makanan khas ini dibuat dari jagung yang direbus sampai empuk, kemudian diberikan sedikit garam dan penyedap Blendung jagung biasanya disajikan dengan alas daun pisang dan diberi taburan kelapa parut serta gula pasir Itulah sebabnya ketika berkunjung ke Tegal, makanan yang satu ini wajib banget kamu coba Pemirsa itulah sederet makanan khas Tegal dengan cita rasa lezat Kalau sobat lapar main ke daerah Tegal, makanan mana nih yang menjadi kegemaran sobat lapar di rumah?